Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Jona Tutorial 57. Channel yang mengulas seputar tutorial aplikasi, tutorial Android, tips, dan trik internet juga tutorial menarik lainnya. Oke, dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial atau informasi seputar WhatsApp. Yang akan saya informasikan kali ini yaitu salah satu fitur baru WhatsApp. Fitur baru yang ada di WhatsApp, yang mungkin kalian belum tahu dan mungkin bisa bermanfaat untuk kalian. Nah, untuk yang sudah tahu, ya Alhamdulillah. Yang belum tahu, kalian simak video ini sampai selesai. Apa yang akan saya sampaikan yaitu fitur baru apa? Yaitu fitur multi akun. Sekarang pengguna WhatsApp semakin fleksibel dengan adanya fitur multi akun atau tambah nomor. Fitur multi akun ini yang memungkinkan pengguna bisa memakai dua nomor atau lebih, dua nomor WhatsApp atau lebih yang berbeda secara bersamaan di satu aplikasi WhatsApp dan di satu ponsel Android. Jadi sekarang kalian tidak perlu pakai dua aplikasi, cukup hanya satu aplikasi dengan beberapa nomor. Jadi kalian tidak perlu menggandakan aplikasi, tidak perlu lagi meng-cloning aplikasi. Berapapun nomor atau akunnya, aplikasinya tetap satu. Oke, bagaimana caranya? Kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya kalian bantu like dan subscribe terlebih dahulu channel ini sebagai bentuk dukungan agar channel ini bisa terus ada dan saya bisa terus membuat video tutorial selanjutnya. Oke, teman-teman kita langsung saja buka WhatsApp terlebih dahulu. Nah, di mana fitur baru multi akun tersebut berada. Untuk kalian menambahkan nomor akun kalian, kalian bisa pilih dan klik titik tiga di pojok kanan atas. Selanjutnya kalian pilih setelan. Pada halaman ini kalian pilih akun. Dan pada halaman ini selanjutnya kalian pilih tambah akun. Selanjutnya kita lihat ke bawah, kita klik lagi tambah akun. Oke, selanjutnya seperti biasa kita lanjutkan seperti mau login ke akun atau mau daftar baru juga sama. Di bagian ini kita klik setuju dan lanjutkan. Selanjutnya di sini pastikan kalian di sini memasukkan negara Indonesia yang pastinya. Dan selanjutnya kalian masukkan nomor handphone, mau yang baru atau mau login akun lama. Kita masukkan nomor handphone dengan awalan 8. Seperti di sini kan plus 628 jadi kosongnya dihilangkan. Selanjutnya kita klik lanjut. Apakah nomor ini yang benar? Ya. Pastikan nomor kalian ada dan bisa menerima kode OTP untuk masuk atau login ke aplikasi WhatsApp. Selanjutnya kita masukkan kode verifikasi atau kode OTP-nya yang masuk pada SMS. Oke, kita klik lanjut-lanjut saja. Atau jika belum ada namanya, kalian masukkan nama. Nama WhatsApp kalian. Kita tunggu. Buat kunci sandi, saya tidak perlu mengunci sandi, saya lewati saja. Oke, sekarang saya sudah masuk pada akun WhatsApp yang kedua ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita lihat terlebih dahulu akun yang kedua ini. Inilah akun yang kedua. Dan bagaimana cara untuk beralih ke akun yang satunya lagi. Kita bisa klik pada titik 3 di pojok kanan atas. Selanjutnya di bagian ini ada menu beralih akun. Kita klik. Oke, dan sekarang beralih lagi ke akun yang pertama. Nah, ini akun yang pertama. Jadi akun yang kedua di belakang. Tetapi apabila ada notifikasi atau chat yang masuk, akan ada notifikasinya muncul ya. Notifikasinya akan tetap muncul. Apabila ada chattingan masuk dan lain-lain ke akun yang kedua yang di belakang. Oke teman-teman, begitulah cara menggunakan fitur baru WhatsApp yaitu fitur multi akun. Jadi kalian, teman-teman, bisa mengaktifkan dua akun WhatsApp dalam satu HP. Jadi tidak perlu dua aplikasi. Aplikasinya tetap satu. Akunnya ada dua. Oke, cukup mudah bukan? Silahkan saja kalian coba sendiri di aplikasi WhatsApp kalian. Dan mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, jika memang tutorial ini bermanfaat, alangkah baiknya kalian bantu like dan subscribe untuk channel ini agar channel ini bisa terus berkembang dan saya bisa terus bersemangat untuk terus membuat video tutorial lainnya. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.